Sebelum kita melanjutkan video ini, perlu diingat bahwa jika kamu membutuhkan bantuan untuk mengatasi trauma, kami sarankan untuk menghubungi tenaga profesional yang dapat membantumu. Video ini tidak boleh digunakan untuk mendiagnosa diri sendiri. So, berikut adalah 6 hal yang relate dengan orang yang pernah mengalami trauma. 1. Perasaan malu atau bersalah Meskipun banyak orang yang sudah memahami kesehatan mental, ternyata pada kenyataannya masih terdapat stigma yang menyebabkan penyitas trauma atau trauma survivor mengalami rasa malu dan bersalah. Hal ini dapat menghalangi mereka untuk mendapatkan bantuan yang seharusnya. Trauma adalah respon emosional yang normal terhadap peristiwa yang mengejutkan dan menyedihkan. Itu adalah cara tubuhmu untuk melindungimu. Hal itu bisa mengerikan dan menakutkan, tapi cobalah untuk menyadari seberapa jauh kamu telah melangkah. 2. 6. Atau mati rasa Apakah kamu merasa terlepas secara emosional dari teman dan keluargamu? Umumnya, akibat dari trauma adalah mati rasa. Mati rasa adalah respon protektif tubuhmu terhadap perasaan sakit secara emosional. Psikoterapis Mira Mendes menjelaskan mati rasa sebagai proses mental dan emosional untuk menutup perasaan. Sementara mati rasa memudahkan untuk memblokir emosi yang tidak menyenangkan. Namun, hal buruknya mati rasa juga dapat membuatmu kehilangan minat terhadap hal-hal yang dulu kamu sukai. Berkonsultasi dengan terapis dapat membantumu untuk mengurai trauma dan membimbingmu untuk sembuh. 3. Disosiasi Pernah gak sih kamu merasa terlepas dari pikiran, kenangan, perasaan, dan orang-orang di sekitarmu? Akibat lain dari trauma emosional dapat berupa disosiasi. Ini merupakan mekanisme pertahanan alam bawah sadar yang membantumu melindungi aspek emosional dari peristiwa traumatis atau menakutkan, dengan cara melupakan, atau menjauhkan diri dari situasi atau memori yang menyakitkan. Disosiasi bisa membuat kita terisolasi dari lingkungan karena dapat menciptakan perasaan seperti kamu melihat hidupmu di sisi lain. Beberapa hal yang dapat membantumu mengatasi disosiatif, yaitu dengan melakukan grounding teknik atau melakukan kegiatan yang dapat membuatmu lebih rileks. Namun, jika kamu masih mengalami hal ini terus-menerus, segeralah menghubungi profesional untuk membantumu. 4. Putus asa tentang masa depan Apa yang kamu pikirkan tentang masa depanmu? Merasa putus asa merupakan salah satu akibat dari trauma, di mana tidak hanya mempengaruhi masa sekarang, namun juga mempengaruhi masa depan. Dampak dari trauma bisa mengubah cara pandang seseorang terhadap kehidupan. Hal ini dapat menghalangimu untuk menikmati kehidupanmu di saat sekarang dan membuatmu ragu dalam mengambil resiko. 5. Disregulasi emosi Disregulasi emosional mengacu pada ketidakmampuan atau manajemen yang buruk dari respon emosional yang dapat mencakup ketakutan, kesedihan, dan frustasi. Ketika kita mengalami stres atau tertekan, akan sulit untuk menilai apakah respon emosionalmu sebanding dengan penyebabnya. Jika hal ini terjadi pada dirimu, cobalah ambil nafas dalam-dalam sebelum menilai keadaan. Walaupun ini terdengar sederhana, sebenarnya dapat membantumu menganalisis keadaan yang sedang kamu hadapi. Perlakukanlah dirimu sebaik mungkin, seperti saat kamu memperlakukan orang lain. Jika kamu bisa berempati dan bersabar pada orang lain, maka kamu juga bisa melakukan hal yang sama pada dirimu sendiri. 6. Manifestasi Fisik Pernah nggak sih kamu mengalami penglihatan kabur atau nyeri pada tubuhmu? Menurut sumber pada tahun 2014, dari bagian administrasi layanan kesehatan mental dan penyalahgunaan zat, gejala trauma yang tidak terduga adalah somatisasi. Namun, manifestasi fisik dari penyakit kesehatan mental, pada kenyataannya tidak jarang gejala seperti itu, dapat hadir pada mereka yang memiliki gangguan bipolar, gangguan kecemasan, depresi, dan PTSD. Gejala fisik ini dapat bervariasi untuk setiap orang. Tetapi, beberapa trauma survivor melaporkan mengalami penglihatan kabur, tinnitus atau telinga berdenging, dan nyeri. Jika kamu mengalami gejala-gejala yang sama, silakan berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan bantuan sehingga kamu memiliki 6 hal yang dapat dikaitkan dengan para trauma survivor. Psych2Goers? Apakah kamu relate dengan salah satu dari tanda-tanda ini? Silahkan tulis komentar di bawah ini ya. Trauma dapat membuatmu merasa takut dan merasa sendiri. Tetapi, sebenarnya kamu tidak sendirian. Ada orang-orang yang pernah mengalami akibat trauma yang serupa, yang memahami dan bersedia mendengarkanmu. Meminta bantuan dari profesional dapat menjadi hal yang menakutkan, tetapi ini adalah langkah pertama untuk mendapatkan bantuan yang layak kamu dapatkan. Kami harap video ini membantu menyoroti efek dari trauma. Jika video ini membantumu, silakan like dan subscribe channel Psych2Go ID. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa!